hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan pemasangan kabel FU kurang lebih 150 meter dari sisi boxnya kita sudah pasang HTB sini posisi A sebenarnya B juga boleh tinggal dikondisikan saja ini belum kita pasang karena belum kita bongkar sudah kita pasang dan disininya kita akan memasangkan kabel FU ya oke ikuti terus blog kita hari ini oke ini dari tower tadi kita ke atas kemudian kita susurin nanti kita akan buat pipa ataupun eh buat pipa buat penyeberang ke jalan ini pakai pipa galvanis ukuran 2in ketinggian 6 meter jadi nanti kita taruh di pojok sana agar kemudian kita bisa melewati jalan oke gimana itu ya ah enggak apa-apa ini ini mah ini mah yang terbuat tembok bener ini proses pengiketan menggunakan kawat BWG kita menggunakan dinabol di dua sisi kiri kanan kemudian dibawahnya juga sama proses jadi kita hanya menggunakan dua kita tempel di tembok ya biar kuat jadi kita ikut disini nanti agar melampaui jalan agar jalannya tidak tersendat kalau nanti mobil pusuk lewat ketinggian sekitar 6 meter kipa galvanis ini posisi di tiang listrik jadi kita menyeberangin jalanan disini dari posisi SMK sana 6 meter disini kurang lebih sekitar 6 meter juga dan di atas juga ada tawon kita jaga-jaga oke ini kita sudah masuk ke dalam ini sisanya masih banyak apa-apa dah jadi kita ikutin disini lalu ke dalam oke ini sudah terpasang di dalam rumah ya ini konverternya kemudian untuk routernya totally ya sekarang kita cek nah ini lampunya sudah menyala semua cuma belum di limit ya karena dia mempunyai dynamic IP kita limit dulu kita setting dulu menggunakan HP Oke kita setting dulu HP ini langsung mendapat IP dynamic ya karena ini IP dynamic dan dia juga di HCP nya aktif jadi langsung dapat IP setting nah ini totaling N200RE kita langsung ke mana nih Chrome ya Chrome kita langsung ke Google Chrome Chrome nah ini oke udah cukup mat kita nah ya langsung masuk ke alaman login kita login dengan admin ya nah kemudian ini kita pilih exit saja nah disini ada tampilan internet kita pilih lalu kita ganti dynamic IP menjadi static IP lalu kita klik nah disini oke sesuai IP ya cuman disesuaikan IP nya temen temen semua yang punya jadi kalau disini saya IP nya 92.168 titik 103.203 subnet mas 255255 headway titik 1 dns google dns google saja lalu apply oke oke dia akan mendeteksi IP dari yang sudah kita setting ya ya di atasnya sudah langsung mendapatkan koneksi disini ya tuh sudah mendapatkan internet nah tersambung tadi kan tersambung tidak ada internet tapi sekarang sudah tersambung ada internetnya tinggal sekarang kita setting setelah kita setting kita back saja kemudian kita back lagi nah di internet sudah checklist tandanya sekarang kita ganti ke wireless ya wireless nah namanya nama yang muncul apa pimpinnya namanya namanya apa mahesa oke kita mahesa pasportnya 08 04 73 kurang 2 lagi 8 minimal 08 04 73 17 ya 08 04 73 17 oke kita apply dia akan restart kembali dan tidak terkoneksi lagi dikarenakan SSID yang muncul sudah berubah kita back nah dia tidak akan tersambung karena pipinya diberubah kita harus connect ulang jadi mahesa dengan core xandy 08 04 terus 73 73 17 hubungkan dan mendapatkan alamat IP lalu tersambung oke sudah tersambung kemudian kita reload kembali dan masuk kita back lagi nah wireless dan internet sudah tinggal klik PC disini karena kita akan men-setting sebuah remote nah di service disini kalau di versi 5 service ya remote kemudian aktifkan remote nya dan port nya kita menggunakan port 8080 oke sudah save dan sudah selesai tinggal sudah sini saja tinggal kita speed test dapat berapakah oke kita cek speed test nya ya kita mulai kretnya lintas jaringan nusantara ping dan jitter nya oke dapet 18 19 20 dapet 20 mega ya itu kecil ya upload nya sampai 27 dos gendos tinggal nanti kita limit dari mikrotik nya oke terima kasih men oke m m s o ission 镜 ya